Hai Youtuber, selamat datang di channel saya, di channel Dhani Design Di video saya kali ini, saya akan mengajak kalian semua yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan dari internet yang bisa dilakukan di rumah aja dan pastinya tanpa modal Di video ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendapatkan uang dari internet How to make money online dengan cara yang sangat mudah cukup 3 langkah Kalian tinggal sign up, kemudian menjawab pertanyaan, dan setelah itu kalian bisa mendapatkan uang Nah, kalian bisa mendapatkan uang hingga 10 dolar perharinya Dan jika kalian bisa mendapatkan 10 dolar perharinya, maka dalam 1 bulan kalian bisa mendapatkan 300 dolar Dan cara ini sudah terbukti, dan ini adalah bukti pembayarannya Bisa kalian lihat di situ Dan sudah banyak yang membahas website ini, dan semuanya membahas hal yang sama Menjawab website ini, semuanya terbukti membayar Bagaimana caranya? Silahkan tonton video ini sampai selesai Oke, sebelum saya bahas, buat kalian yang baru singgah di channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya, like dan share video ini Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya Oke, disini saya memperkenalkan sebuah website buat kalian semua Namanya adalah surveytimes.io Dan dari sini, kalian bisa mendapatkan pembayaran reward secara instan sebesar 1 dolar Setiap kalian menyelesaikan sebuah survey Dan untuk pembayarannya, kalian bisa lihat disini Kita bisa mendapatkan pembayaran melalui Paypal, Bitcoin, Amazon, dan banyak lagi yang lainnya Jadi kalian tidak perlu khawatir, karena review dari website ini semuanya menyatakan bahwa website ini terbukti membayar Jika dalam 1 hari, kalian bisa mendapatkan 10 survey, berarti kalian mendapatkan penghasilan 10 dolar Dan jika dalam 30 hari, maka sudah pasti kalian bisa mendapatkan hingga 300 dolar Bahkan lebih dari itu, dan ini tergantung usaha kalian juga Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam website ini Yang pertama adalah ketika kalian pertama kali login, maka kalian akan diberikan sebuah questionnaire Yang kalian wajib menjawabnya, dan questionnaire itu yang mencerminkan tentang diri kalian Dan disitu kalian akan diposisikan survey apa nantinya yang akan kalian dapat Dan itu akan mencerminkan seberapa banyak kalian memperoleh pendapatan Kemudian yang kedua, disini saya akan menunjukkan bagaimana cara me-withdraw dari website ini Oke, bagaimana cara kerja website ini? Cara kerjanya sangat mudah, kalian tinggal sign up saja Dan kalian diwajibkan untuk menjawab beberapa pertanyaan Dan disini saya akan membongkar beberapa pertanyaannya agar kalian bisa langsung masuk secara instan Kemudian yang kedua, kalian bisa menyelesaikan survey Yang sesuai dengan profil kalian Kemudian yang ketiga, kalian langsung bisa mendapatkan 1 dolar secara langsung Yang akan kalian peroleh setiap kalian menyelesaikan survey Yang akan kalian terima melalui pembayaran yang sudah kalian pilih di awal Kelebihan dari website ini, kalian bisa mendapatkan survey Melalui notifikasi yang dikirimkan ke email kalian Atau notifikasi dari browser kalian Dan itu jelas sudah pasti sesuai dengan kualifikasi yang sudah kalian isikan di awal Untuk bisa menggunakan website ini, kalian tinggal mengisikan email kalian Kemudian kalian cek di bagian email kalian Nah disitu akan ada notifikasi tentang password yang digunakan untuk login ke website ini Dan setelah kalian login, maka kalian langsung klik start Dan kalian akan diarahkan ke halaman ini Dan di bagian halaman ini, kalian akan diminta mengisikan tentang data diri kalian sendiri Dan ini data yang akan digunakan ini aman, safe ya Jadi kalian tidak perlu khawatir Dan kalian juga bisa mengisikan data palsu Alias kalian harus mengingat data apa yang akan kalian pakai Karena nanti akan ada pengulangan pertanyaan untuk mengkonfirmasi apakah kalian itu jujur atau tidak Oke langsung saja kita start Dan disini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isikan Misalnya seperti ini, survey yang pertama yang harus kalian jawab adalah Kalian harus menunjukkan tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa kalian lahir Nah disini bisa kalian isikan ngawur ya, terserah kalian Bukan harus data asli Karena data ini digunakan untuk memposisikan kalian Kalian nantinya bisa mendapatkan banyak survey atau tidak Kemudian yang kedua, kalian harus menyebutkan gender kalian Jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan Kemudian yang ketiga, disini ada beberapa pertanyaan Jadi kalian harus menerima term dan kondisi terkait dengan survey ini Dan kalian harus mengisinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kalian klik aja continue Kemudian yang ketiga, disini kalian diminta untuk proses pembayarannya menggunakan apa Kemudian yang keempat, dimana wilayah kalian tinggal Nah kemudian yang kelima, disini apakah status pekerjaan kalian Nah status pekerjaan disini itu akan menentukan seberapa sering kalian mendapatkan survey Oke Jadi ini kalian silahkan pilih mana yang cocok buat kalian Kemudian yang keenam, disini kalian Ada pertanyaan lagi, apa tingkat tertinggi dari pendidikan kalian Semakin pendidikan kalian tinggi atau semakin kalian berpendidikan Nah disitu maka proses surveinya itu akan semakin menarik dan kalian bisa mendapatkan banyak sekali survey Kemudian yang ketujuh, kalian diminta untuk mengisikan usia kalian dan juga jenis kelamin serta anak-anak kalian Jika kalian punya Kemudian yang kedelapan, disini kalian diminta untuk bisa menggambarkan industri apa yang kalian bekerjakan secara pribadi Disini kalian bisa mengisikan bebas Tapi tolong diingat karena pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan diacak dan akan muncul kembali Jika kalian salah menanggapi beberapa pertanyaan Maka otomatis email kalian akan langsung di blacklist dan kalian tidak boleh mengikuti survei ini Yang kesembilan, sebutkan jenis kelamin anda Ini pertanyaan lagi yang muncul yang sama seperti di awal Kemudian yang kesepuluh, apakah anda memiliki warna favorit? Silahkan kalian pilih Kemudian disini ada pilihan pertanyaan yang paling menggambarkan tentang rumah tangga anda Kemudian yang kedua belas, pendapatan rumah tangga anda sebelum terkena pajak Kemudian yang ketiga belas, berapa total gabungan penghasilan seluruh anggota keluarga sebelum terkena pajak Yang ke empat belas, jika pemeriksaan kualitas kami menunjukkan bahwa anda tidak memperhatikan melalui survei Anda harus menanggung risiko imbal yang terkait Saya akan membaca setiap pertanyaan dan secara menyeluruh akan menanggapi semua pertanyaan dengan serius dan juga jujur Jadi saran saya, meskipun kalian menanggapinya secara acak, ngawur dan sebagainya Ketika ada pertanyaan yang sama, maka kalian harus menjawabnya secara benar Kemudian yang ke lima belas, apakah ada orang di rumah anda bekerja di industri berikut? Nah ini kalian adalah pertanyaan yang muncul lagi, jika kalian tadi menanggapinya dengan pekerjaan sebagai pedagang perantara Maka disini kalian harus menjawab pertanyaan dengan jawaban yang serupa Yang ke enam belas disini, apa jabatan level atau tanggung jawab anda? Kemudian yang ke delapan belas, perusahaan anda, departemen anda itu bekerja di bidang apa? Nah disini pertanyaannya sama dengan yang tadi, jadi ini hanya mengkonfirmasi apakah anda itu serius, jujur atau tidak Kemudian yang ke sembilan belas, dimana kah kalian tinggal? Kemudian di kota mana anda tinggal? Nah ini pertanyaan yang sama lagi Kemudian yang ke dua puluh satu, kira-kira ada berapa banyak karyawan yang bekerja di organisasi anda? Kemudian yang ke dua puluh dua, seorang anak laki-laki memiliki empat kelereng dan kehilangan satu berapa banyak kelereng yang ia dimiliki sekarang ini Ini untuk menunjukkan apakah anda itu robot atau tidak Kemudian yang ke dua puluh tiga, ini menggunakan bahasa asing, dimana anda tinggal? Kemudian yang dua puluh empat, berapa harga yang anda bersedia bayar untuk satu bungkus es krim? Ini untuk melogikakan tentang pendapatan anda tadi dengan pengolahan anda Kemudian es krim yang mana yang kalian pilih? Kemudian disini status anda, menikah dengan anak atau mungkin belum menikah dan sebagainya Ini mengkonfirmasi pernyataan anda yang ada di awal Kemudian apakah anda bertanggung jawab atas keputusan pemeriharaan mobil anda? Nah disini ketika anda menjawab punya mobil, tapi disini kamu menjawab tidak punya mobil Maka otomatis kalian akan di blacklist Kemudian di dua puluh sembilan, manakah dari aplikasi yang ada disini yang kalian gunakan? Nah kalian pilih saja disitu Kemudian tiga puluh Nah silakan ketika pertanyaan ini, kalian bisa menggunakan translate ya Dan kalian harus menyelesaikan pertanyaan ini hanya dalam waktu maksimal delapan menit Kemudian ada pertanyaan ini, jabatan apa? Ini muncul lagi pertanyaannya Setelah itu, setelah ini semua selesai, maka kalian akan ditampilkan halaman ini Thank you for joining survey time Our system found a survey that specially match your profile Click now and start earning Nah disitu kalian bisa langsung start now Dan disini kalian akan diarahkan ke bagian survey Disini kalian sudah dipilihkan survey yang cocok dengan kualifikasi kalian Dan bisa kalian klik to continue Disini kalian akan diarahkan ke halaman survey yang asli Dan pastinya halaman survey ini akan berbeda dengan apa yang akan kalian temui nanti Karena yang jelas kualifikasi yang sudah kalian isikan di awal pasti berbeda dengan apa yang sudah saya isi Kemudian disini silakan kalian baca sendiri Kemudian kalian tinggal menyetujuinya Saya menyetujui dan mengizinkan semua hal yang ada di atas Dan setelah itu kalian bisa klik continue Kemudian kalian akan dihadapkan dengan beberapa pertanyaan dari perusahaan tersebut Dan ini terdapat beberapa pertanyaan dan pastinya berbeda Jadi langsung saja saya skip Dan di bagian sini setelah kalian selesai Maka kalian akan mendapatkan rating experience menggunakan website ini Kemudian silakan kalian pilih Dan disitu kalian akan diminta untuk menggunakan pembayaran dari website ini Menggunakan apa ketika kalian selesai menyelesaikan survey Dan kalian akan ada tanda seperti ini You did it, confirmation email was sent to your inbox Kemudian silakan kalian cek email kalian Dan kalian isikan alamat email untuk Paypal kalian Kemudian kalian akan mendapatkan transfer sebesar 1 USD Untuk survey yang sudah kalian lakukan Selanjutnya ketika kalian ingin mendapatkan notifikasi Maka silakan klik allow pada notifikasinya Dan kalian akan mendapatkan notifikasi melalui email Dan setelah kalian mendapatkan notifikasi Biasanya ketika jumlah uang yang ada di survey tersebut berada di bawah 1 USD Maka kalian akan mendapatkan notifikasi seperti ini Yang artinya kurang lebihnya seperti ini ya Kami tidak menemukan sejumlah survey yang seharga 1 USD Untuk saat ini Dan kami hanya menemukan yang seharga 0,5 USD Atau setengah dolar Apakah kamu ingin melakukan survey tersebut? Nah jika kalian ingin melakukan survey dengan harga setengah dolar Maka kalian bisa langsung mengkliknya yes Nah kalian bisa melihat semua notifikasi itu terkait dengan survey itu di email kalian Dan setelah itu Kalian bisa melihat berapa jumlah survey yang ada di website kalian Dalam waktu 1 jam atau 2 jam Kalian bisa mendapatkan 5 hingga 10 survey Dan jika kalian selesai melakukan itu semua Maka kalian bisa mendapatkan 10 hingga 20 dolar dalam 1 harinya Bahkan bisa lebih dari itu Bahkan juga bisa kurang Kemudian yang perlu kalian perhatikan Di bagian survey ini terdapat 2 angka Dan di sebelah kiri itu, itu adalah jumlah partisipan Jadi survey ini akan selesai ketika mendapatkan 8 kualifikasi yang sesuai Kemudian angka 16 itu, itu adalah waktu durasi yang digunakan untuk menyelesaikan survey tersebut Jika kalian terlambat, maka pastinya kalian akan sia-sia dalam melakukan survey itu Dan pastinya kalian tidak akan mendapatkan uang Selanjutnya yang perlu kalian perhatikan ada 5 poin Yang pertama adalah, survey ini tidak diberikan kepada anda saja Jadi kepada setiap orang yang memenuhi kualifikasinya Dan pastinya banyak kualifikasi yang setara dengan anda Kemudian yang kedua, kalian tidak boleh mengisi survey ini secara terlambat Karena ketika kalian mengisinya secara terlambat dan sudah kalian selesaikan Maka pastinya kalian tidak akan mendapatkan bayaran Kemudian yang ketiga, setiap pendapatan pasti berbeda Bisa lebih kecil, bisa lebih besar Karena pastinya estimasinya tergantung pada seberapa jauh kalian berusaha melakukannya Kemudian yang keempat, website ini sudah direview oleh beberapa orang Jadi apa yang saya sampaikan di sini semuanya adalah sama Kemudian yang kelima, ketika dalam proses survey, dalam pengisiannya Kalian melakukan hal yang salah Maka pastinya kalian tidak dapat melakukan atau melanjutkan survey tersebut Dan yang jelas, kalian tidak akan mendapatkan bayaran dari itu Oke, sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan cara mendapatkan uang dari internet dengan mengisi survey Semoga video ini bermanfaat buat kalian Sekian dari saya, support terus channel ini dengan klik tombol subscribe-nya Nyalakan lonceng notifikasinya, like dan share video ini Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua Terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb